selamat sore ibu sore nak, apa kabar? baik bu, begini bu saya ingin berpinjang-pinjang dengan ibu, apakah ibu ada waktu sore ini bu? oh tentu saja, silakan yang langsung-langsung kan ya nak ya terima kasih ibu nah, sekarang apa nih yang bisa ibu bantu dan apa sih yang kamu harapkan dari hasil ibu dan bercantikan hari ini iya bu, saya ini bukan ada masalah saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya bu terus, ada lagi hal lain yang mengharapkan? iya bu, saya juga ingin agar suasana pembelajaran matematika bisa kembali seperti dulu lagi hmm, sekarang bisakah kamu ceritakan situasi dan perasaanmu saat ini? iya begini bu, sekarang ini saya merasa kurang nyaman ketika mengikuti pelajaran matematika dari ibu Atriana begitu bu loh, kenapa bisa begitu? apa yang membuat kamu kurang nyaman mengikuti pelajaran ini? iya bu, saya merasa kalau saya sekarang ini diperlakukan berbeda dari teman-teman yang lain bu maksudnya, kamu merasa diperlakukan tidak adil oke, coba kamu jelaskan ke ibu pelakuan tidak adil seperti apa sih yang kamu alami? begini bu, ketika saya mengalami tersulitan matematika bu Atriana bukannya membantu menjelaskan eh, malah menyedir saya yang katanya kurang serius lah ketika dalam belajar dalam penilaian pun saya juga merasa diperlakukan tidak adil apa mungkin karena saya tidak berbeda sepikuti yang dibuat Atriana ya bu? wah, coba sekarang kamu ingat-ingat kembali dan ceritakan ke ibu situasi pada saat kamu merasa kurang diperhatikan sama bu Atriana begini bu terkadang ketika diperi soal hanya sendiri yang kurang paham memang sih karena saya sendiri yang tidak mengikuti les matematika terus, kenapa hanya kamu sendiri yang tidak mengikuti les matematika? apakah karena kamu merasa mampu untuk belajar matematika sendiri? tidak, seperti itu gak bu? sebenarnya saya juga ingin mengikuti les matematika bu tetapi barangkali saya harus bertemu bu Atriana ya bu ya untuk membicarakan kendala saya sehingga tidak mengikuti les matematika dan saya akan menjadwal ulang ya bu kegiatan-kegiatan saya agar saya punya waktu untuk mengikuti les matematika jadi apa langkah selanjutnya yang akan kamu lakukan? saya akan mencoba bertemu dengan guru les piano saya untuk mengatur jadwal les piano dan setelah itu saya akan menghadap bu Atriana untuk mengikuti les matematika bagus itu kapan kamu akan lakukan itu semua? mungkin besok bu bagaimana ibu bisa mengetahui perkembangan yang kamu buat supaya ibu bisa memantau permasalahanmu ini? anu bu nanti saya akan melapor ke ibu setelah selesai bertemu guru les piano dan bu Atriana terima kasih ya ibu ya telah bersedia mendengarkan keluhan saya sama-sama nak semoga semuanya berjalan dengan baik ya dan suasana kembali menjadi normal baik ibu terima kasih selamat sore selamat menikmati